Saya dapatkan, karena itu akhirnya sebagai sebuah kesepakatan melahirkan di namanya Pancasila. Karena itu kalau saya ditanya siapa sebenarnya yang melahirkan Pancasila, susah saya sebagai sejarawan. Kalau sebagai sejarawan, tapi kalau Anda berbicara kepentingan politik, itu soal lain-lain gitu. Tapi kalau Anda bertanya kepada saya sebagai seorang sejarawan, saya susah untuk mengatakannya siapa. Karena dia melahirnya dari rahim gerakan, karena itu saya mengatakan Pancasila lahir, yang melahirkan itu adalah gerakan kebangsaan Indonesia. Itulah yang melahirkan Pancasila. Bukan siapa-siapa yang melahirkan Pancasila, itu adalah Indonesia. Itu kalau saya sebagai, karena itu yang saya baca. Itu yang saya baca, dan ketika kita membaca satu persatu pergerbatan itu luar biasa sekali. Ini pun yang adalah salah satu tokoh yang mungkin ada sebanyak orang yang tidak pernah mendengar namanya. Bagaimana ketika dia berhenti menjadi angoita, BPUBK, itu luar biasa sekali. Bagaimana proses itu berlangsung dramatis, karena sekali dia mengatakan, saya sudah selesai tugas saya untuk mengantar ini. Tapi, kesepakatan kita bersama, saya tidak pernah dianggap sebagai Indonesia. Ya, saya tidak bisa mudah mengatakan bahwa saya harus Indonesia. Karena kesepakatan mengatakan, orang-orang Cina bukan Indonesia. Selesai, kemudian bilang, saya tidak bisa memaksa. Begitu Indonesia nanti berdiri sebagai sebuah negara bangsa, dan kemudian dia melamar untuk menjadi warga-negara Indonesia. Ini luar biasa, saya bilang. Luar biasa, apa namanya, dari Indonesia. Jadi inilah yang saya pikir bahwa, kemudian saya mengatakan bahwa, saya kira bukan demokrasi, karena demokrasi itu bukan punya Indonesia. Bagaimana bisa, ya? Walaupun kata menggunakan kata demokrasi di banyak tulisannya, ya banyak sekali tulisannya. Tapi coba, coba baca kembali dengan hati-hati. Semuanya. Kenapa? Karena memang pada waktu itu diperlukan sebuah konsep tertentu untuk menjelaskannya. Dan kata menggunakan kata demokrasi, lumayanlah. Tetapi dia mengatakan, ya, ada sesuatu. Beda dengan Soekarno. Soekarno perletih di dalam konteks seperti itu. Dia ingin mengatakan, dia keluar dari hal seperti ini. Saya bukan mengatakan, mudah mau mengatakan, hata lebih rendah daripada Soekarno. Bukan itu yang ingin saya, jangan salah menangkapnya. Ini soal karakter. Nah, ini yang kira-kira. Karena itu saya kira, kalau memang kita ingin mengatakan Indonesia itu memang sebagai sesuatu yang disting, yang berbeda. Berani berkeluar dengan sesuatu yang juga berbeda. Nah, inilah yang sebenarnya pada konteks kultural dan konteks maniora, harusnya kita berani hadir dengan konsep, dengan vocabulary, dengan posakapa. Yang betul-betul sebenarnya tidak harus mengikuti posakapa-posakapa yang ada di dalam tradisi besar yang lain. Karena itu beli mereka sendiri, sejarah mereka sendiri. Itu saya kira yang ingin saya katakan, termasuk nanti, benar-benar, mengapa tadi pertanyaan Bung Karno mendukung di Jakarta, dan sebaliknya sudah saya katakan, Bung Karno sangat paham sosial. Itulah mengapa yang kemudian dia melakukan itu. Dan kemudian dia tidak melakukan perlawanan yang luar biasa sekarang pada saat itu. Tapi masih ingat. Ini perlu diingatkan berkali-kali bahwa berkiri kemudian Departemen Agama. Dan Departemen Agama itu sebenarnya adalah Departemen Agama Islam, bukan Departemen Agama Pancasila. Tanda putih. Saya kira ini perbedaan. Saya menggunakan dua terminologi, yaitu adalah Departemen Agama Islam, Departemen Agama Pancasila. Jadi semuanya tanda putih. Dan berikutnya harus diingat. Ketika apa yang kita sebut dengan tahun 59 itu, negeri desiret harus ingat bahwa ada kalimat yang mengkaitkan secara langsung dengan pihak yang diingatkan. Dan bagi yang tidak pernah tahu bahwa selama ber, saya tidak tahu, lebih 10 tahun atau tidak, kalau tidak sampai awal tahun 60-an, sudah masa, sudah baru, Departemen Agama merupakan satu-satunya Departemen yang memperingati dekret presiden. Silahkan, Cik. Satu-satunya Departemen yang memperingati dekret presiden itu adalah Departemen Agama. Itu saja. Terima kasih. Oke, jadi kalau ada kata yang memang...